Kisah pasutri yang setiap hari membagikan ikan gratis tangkapannya kepada orang yang membutuhkan. Kisah pasutri tersebut diungkap oleh pemilik akun Twitter Nasikin MA, Minggu 16 Juli 2022. Pasutri yang setiap hari membagikan ikan gratis hasil tangkapannya itu tinggal di pesisir pantai kota Pekalongan, Jawa Tengah. Pasutri ini setiap hari memancing ikan gabus. Pak Tino, sang suami yang memancing ikan gabus bahkan sampai belusukan di rawa-rawa. Biasanya mereka membagikan ikan gabus hasil tangkapannya kepada orang sakit, khususnya yang selesai menjalani operasi. Ikannya selalu segar, karena tiap hari mancing dan tiap hari juga diberikan ke orang yang membutuhkan untuk pemulihan dari sakit, ungkap pemilik akun Twitter. Apabila ikan gabus masih sisa, akan diberikan kepada orang lain yang mau. Pak Tino biasanya akan memberitahukan teman-temannya, jika ikannya masih ada untuk diambil. Beberapa waktu lalu saat memancing, Pak Tino dikabari oleh anaknya bahwa sang istri jatuh pingsan di rumah. Pak Tino kemudian membawa sang istri untuk periksa ke rumah sakit. Istri Pak Tino sekarang menjalani rawat inap di RSU Budi Rahayu. Pak Tino berhenti memancing sementara untuk merawat sang istri yang sedang sakit. Meskipun sedang merawat sang istri di rumah sakit, masih saja ada orang yang datang ke rumahnya meminta ikan gabus. Pak Tino tidak enak hati, justru meminta maaf kepada orang-orang yang belum bisa dibantunya untuk mendapatkan ikan gabus. Pak Tino sendiri mempunyai motto hidup, aku sedulurmu, yang artinya aku saudaramu. Melalui motto hidupnya itu, dengan berbagi ikan gabus gratis beliau bisa mendapatkan banyak saudara yang sebelumnya tidak ia kenal. Berkat kebaikan hati mereka yang ikhlas berbagi ikan gabus gratis hasil memancingnya setiap hari. Tak sedikit orang yang simpati dengan kisah haru Pak Tino memberikan doa dan bantuan materi kepadanya usai cuitan tersebut viral. Dikabarkan bahwa, kini kondisi istrinya sudah mulai membaik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!